PEMAIN TIM NASU 20 Gelandang keturunan Belanda itu mendapatkan kartu merah dalam pertandingan tersebut. Kartu merah dikeluarkan wasit asal Tajikistan itu karena Ivar Jenner sudah mendapatkan kartu kuning sebanyak dua kali. Kartu kuning pertama dikeluarkan Nasrullo Khabirov ke Ivar Jenner ketika pertandingan baru berjalan 14 menit. Adapun kartu kuning kedua diberikan ke Ivar Jenner ketika babak kedua baru saja dimulai tepatnya menit ke-46. Kartu kuning kedua ini cukup dipertanyakan banyak pihak, pasalnya Ivar Jenner tidak melakukan pelanggaran yang berbahaya kepada pemain Qatar. Ivar Jenner langsung melakukan protes keras ketika wasit memberikan kartu merah. PEMAIN JONG UTRES itu tidak terima dengan keputusan Nasrullo Khabirov. Tidak lama kemudian ia mengupload sebuah momen di akun Instagram pribadinya, Ivar Jenner memasang bendera Qatar dan emoji badut, tidak dijelaskan maksud tujuan dari statusnya tersebut. Hanya saja Ivar Jenner sepertinya juga kesal dengan Qatar yang mendapatkan penalti dari Viyar pada babak pertama, penalti itu didapatkan setelah adanya duel fisik antara kapten tim Nas U-23 Indonesia, Rizky Rido, dengan salah satu striker Qatar. Awalnya, Nasrullo Khabirov meniupkan peluit untuk menunjukkan adanya pelanggaran kepada tim Nas U-23 Indonesia, tidak berselang lama, Nasrullo Khabirov mengubah keputusannya setelah mendapatkan informasi dari wasit VAR. Nasrullo Khabirov langsung mengecek VAR, ia pun mengubah keputusan dan langsung menunjukkan titik putih kepada Qatar. Sontak para pemain tim Nas U-23 Indonesia kaget dan melakukan protes keras kepada Nasrullo Khabirov, Rizky Rido pun langsung diganjar kartu kuning. Selama pertandingan, terlihat pemain tim Nas U-23 Indonesia merasakan kerugian dengan kepemimpinan wasit tersebut. Adapun tim Nas U-23 Indonesia merasakan ketalahan dari Qatar dengan skor 0-2. Dua gol Qatar dicetak oleh Halid Ali dan Ahmed Alrawi. Selanjutnya tim Nas U-23 Indonesia akan menjalani pertandingan kedua melawan Australia di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Kamis, 18 April 2024. Tim Nas U-23 Indonesia harus meraih kemenangan atas Australia apabila ingin lolos ke babak delapan besar Piala Asia U-23 2024. Terima kasih telah menonton!